Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Video kali ini pengen ngasih sedikit update-an ya Dan ya, ini kalian bisa lihat Bakal ada time attack lagi Dan periodnya sendiri Kurang lebih satu minggu lebih ya ini ya Oh, satu minggu lebih ya Satu minggu ya pas ya Bulan ini kan sampai tanggal 29 Februarinya Terus ya ini sampai tanggal 6 Maret ya Ya jadi sama kayak kemarin ya Ini kurang lebih 7 hari Dan ya, kita bakal dapet time attack lagi untuk si Muller Cuman saya sendiri masih belum tau ya Ini bakalan ada drill untuk Hyuga lagi Atau drill untuk si Muller ini bakal dijual Tapi rasanya kalau misalkan Muller ini masih ada Harusnya drillnya Muller itu gak perlu dijual lagi sih Seharusnya ya Karena ya, kalau begitu mungkin semua bakal bisa langsung dapet Muller yang ini ya Kalau misalkan di time attack kemarin Drill time attacknya gak dibelanjain buat beli drill Hyuga Ya jadi ya, kita lihat aja sih besok untuk drillnya seperti apa ya Mudah-mudahan drill Hyuga masih ada Terus ya, kalau misalkan drill untuk Muller ini juga ada Ya berarti sebagian besar yang punya Hyuga dan gak dicolok Mungkin mereka juga udah bisa build si Muller ini ya Jadi ya, kita lihat aja besok tanggal 28 ya Next, ini bakal ada debut transfer untuk WIJ Jepang lagi Dan ini entah di tanggal 28 sampai tanggal 13 ya Kurang lebih 2 minggu Dan kelihatannya ada karakter baru 1 si Shisaki ya Tapi kalau melihat 2 karakter lain yang ada di background gambarnya ini Ini bakalan WIJ juga, mestinya team skillnya ya Karena 2 karakter yang si Misaki sama Urabe ini Team skillnya itu WIJ forward dan GK 13% Oh, sorry WIJ, gak harus WIJ ya Jadi forward sama GK dapet 13% Terus WIJ Jepang dapet 13% ya Dan kita bisa lihat disini pickupnya sendiri juga sampai step 6 Jadi butuh 270 Dream Ball Dan ini rasa-rasanya sih sama aja kayak latin kemarin ya Nah, yang sampai sekarang masih ada sih sebenarnya Yang latin pickup transfer ya Jadi mungkin di step 6 ini bakalan cuma isi mereka sih 3 karakter ini Cuman sayangnya 2 karakter ini udah lumayan lama Dan sedikit out of meta ya kayaknya ya Udah jarang banget lihat mereka berdua di meta sekarang Lebih banyak mungkin orang pakai Urabe yang ada HA-nya ya Dan WIJ pun 13% Sekarang juga udah gak masuk meta sih terus terang Jadi ya, kita lihat aja sih Isisaki ini bakal jadi meta baru atau enggak ya Dengan keluarnya dia di debut transfer ini Berikutnya ini bakal ada story juga Untuk World Youth Part 3 bagian 2 ya Kayaknya ini harusnya udah selesai Karena ini bakalan di final Ngelawan Brazil Kita bisa lihat disini Jadi ya, rasanya untuk story World Youth Ini bakal jadi yang terakhir Dan berikutnya Mungkin kita udah masuk ke Golden 23 ya Mungkin tapi Saya sendiri untuk story gak begitu paham Tapi ya, harusnya antara Golden 23 atau Rising Sun Saya rasa sih Rising Sun setelah Golden 23 tapi ya Ininya, story-nya Terus next ini juga bakal ada event yang kayak Kemarin buat nyari Black Ball Tapi ini Black Ball-nya cuma khusus Untuk Isisaki, Misaki, sama Urabe ya Dan stage-nya ini bakal di limit Cuma bisa masuk 1 kali per hari Jadi ya, cuma bisa terdapat 1 Dream Ball Di hari pertama aja sih sebenernya Next, kita bakal bahas Dream Fest ya Dream Fest ini udah bocorannya Yaitu si Radunga Merah Dan Ya, kemarin ada sempet bocor Katanya Bakalan Salinas hijau Entah itu hijau atau apa ya Tapi bakal ada Dream Fest Salinas Katanya Tapi ternyata Nyatanya ini bukan Bukan Ini ya Bukan Salinas Tapi ternyata Radunga dan Merah pula Untuk periodnya sendiri juga lumayan lama nih 1 minggu untuk Dream Fest bulan ini Dan ya Saya sendiri kayaknya belum tahu nih bakal gacha Radunga atau enggak Tergantung pickup transfer yang bakal ngikut sama si Radunga juga ya Kalau misalkan pickup transfernya semua latin Pastinya saya bakal skip Karena saya pribadi juga enggak main latin ya Keepernya jelek sih Menurut saya Punya saya Salijo doang Jadi ya kayaknya untuk nge-gacha di Dream Fest belum tahu Dan ya kayaknya saya bakal lebih fokus untuk nyari Sawada Merah sih Dan ya Sawada Merah udah keluar bannernya Tapi ini bakalan toughness type pickup transfer Dan ya Saya sendiri udah gacha sih sebenernya Mungkin saya bakal taruh ya di belakang abis video ini 125 Dream Ball kayaknya Yang 25 paid Zong Kayaknya 125 atau 175 Saya lupa Kayaknya 175 deh Cuma dapet SSR sedikit doang Dan ya enggak dapet si Sawadanya sih Kalau kalian mau lihat Gachanya Saya ada rekam Cuma saya enggak ada komentarin ya Mungkin saya bakal sisipin nanti di akhir video ini Update News Oke ini ada info tambahan ya Untuk update di bulan 3 Eh Bulan 3 tanggal 6 ya Ini ada update Release seribu harinya Kapten Tsubasa yang versi Jepang Tapi ya Untuk global sendiri saya enggak tahu Bakal ikut ngerayain apa enggak Jadi ya kita tunggu aja ya Nanti tanggal 6 Bakal Ikut ngerayain apa enggak Dan untuk update Besar-besaran ya Yang katanya bulan 3 Tapi ini Enggak tahu Barengan sama yang Tadi apa enggak Yang pasti ini bakal keluar Update-nya di bulan ketiga Dan ada beberapa update ya 5 hal sih Cuman Saya sendiri pribadi Terus terang Enggak semuanya 100% ngerti Jadi Ya kurang lebih aja yang saya paham Saya bakal sampein di video ini ya Karena ya Ini bahasa Jepang Saya enggak paham 100% Jadi ya seadanya aja yang saya ngerti ya So Untuk game UI ya Pertama-tama ini bakal berubah Disini kalian bisa lihat Disini di kiri bawah Ada sesuatu yang di blok Cuman masih belum tahu ya Apa yang di blok ini Tapi disini Biasanya sih Menu ya Yang kalau kalian masuk itu Bisa buat training segala macem Jadi nanti game UI nya itu Bakal berubah Ditaruh disini Dan gacha Kayaknya di atas ini Bakal dihilangin ya Dan Untuk Ini sendiri Game UI nya nanti Di depan ini Kalian bisa chat ya Jadi chat Club mungkin Sama chat global Itu bisa langsung kalian chat Di In game ya Di luar sini langsung So Enggak perlu Masuk lagi ke club Di club itu sebenarnya ada chat Tapi Cuman khusus untuk club nya doang Terus Ini mudah-mudahan ke depan Chat nya bisa Chat global Ataupun PM ya Jadi ya Lebih seru aja sih Sedikit lah Lebih mirip-mirip game-game lain Terus disini juga ada Macem-macem ya Yang bisa kalian lihat Cuman saya sendiri Masih belum jelas Apa aja Mungkin saya bakal update lagi besok Setelah Live streaming club Yang inggris ya Next Ini pertama Info soal chat ya Tadi ya Terus ini ada member apa Sama Comment-comment Ini saya juga masih Kurang jelas apa ya Cuman Ya gitu lah Intinya Pokoknya berhubungan sama ini Berikutnya Ini ada Soal Match Match up ya Online mode Sebenarnya Online mode Jadi ya Online mode itu nanti Bakal ada quick match Group match Sama Random match ya Jadi ada Tiga mode baru Untuk quick Online mode Dan ini Pertama-tama Ya Seperti kalian bisa lihat ya Disini ya Ini nanti Bakal ada Quick match Jadi mungkin Ini bisa FM Langsung sama orang Tanpa Harus main rank ya Jadi kalian gak perlu Khawatir lagi Untuk Nyoba-nyoba Team ya Misalkan Jadi ya Tinggal Ini kayak FM Biasa aja Cuman musuhnya Bakalan random Yang sama-sama Pengen main juga ya Ngetes deck Jadi ini Ya sama kayak FM Sebenernya jatuhnya Terus soal Group match ya Ini group match Jadi disini sih Keliatannya bisa Sampai 32 orang Jadi Keliatannya bakal bisa Kayak Liga mungkin Saya juga masih kurang tau Tapi Yang jelas disini Kita bakal ada mode online baru Yaitu group match Dan Ya Nanti besok saya bakal Lebih jelasin lagi ya Untuk kayak gimana-gimananya Soalnya nih Saya bener-bener Pusing Bahasa Jepang banyak banget Yang Saya gak nangkep sih Sebenernya Tapi kurang lebih Seperti itu ya Terus Terus ini yang keempat Apa ya Oh ini Halftime sama formasi Terus Team skill Di babak kedua Bisa diganti Untuk update Bulan 3 nanti Terus Back pass Atau defender pass Yang Kalau misalkan Kita pegang bola Musuh ya Musuh pegang bola Terus Offer ke kita Ke back ya Di tepatnya Nanti Tinggal di match up lagi Gitu Jadi bolanya bisa kerebut ya Karena biasanya back itu Skill attacknya Kecil Dan ya Itu bakal Kayaknya dihilangin Dengan cara dikasih Opsi untuk Nge clear Bola ya Disini kalian bisa lihat ya Cuman Kayak gimana Saya masih belum ngerti Ini musti nunggu Nanti gamenya Di implement ya Jelasnya kayak gimana Juga mungkin besok Saya bakal update lagi Di Live streaming Inggris ya Jadi ya Kurang lebih Babak 1 Half time ya Half time tepatnya Bisa ganti form Dan team skill Udah gitu Back pass bakal dihilangin ya Atau defender pass Sebutannya sih Biasanya itu sih Defender pass Dan maksudnya ya Seperti yang tadi saya bilang ya Next Ini soal challenge route Challenge route Yang kedua ini ya Ini jadi challenge route yang biasa Normal 1-30 itu bisa di skip Nanti Dan Hadiahnya tetap dapet semua ya Dan itu Gak tau menggunakan stamina Atau gimana Masih belum tau Yang pasti ini bisa di skip Dan hadiahnya Selama ini Kalau kita skip kan Gak dapet ya Jadi Ini Kedepan CR Untuk yang 1-30 itu bisa di skip Dan langsung bisa dapet Hadiah-hadiahnya ya Dan ini ada EX stage juga Cuman EX stage ini Masih gak jelas Saya Kurang nangkep Apa aja Yang bakal berubah So Itu aja Mungkin untuk update-an Yang dikasih Di live streaming club jepang ya Sama mungkin Tadi di depan Saya ada ngasih Beberapa Bocoran Untuk Izisaki Sama Fast Dream pass Radunga ya Dan Sialnya Fast bulan ini Juga semuanya latin Jadi Ya saya auto skip lah Karena gak main latin Bener-bener Meskipun Radunganya itu Bener-bener gila sih Auto intercept Auto block Statsnya tinggi 25.000 Nah Fisikalnya Sampai 19.000 Hampir 20.000 Udah bener-bener Gila statsnya Jadi Gak tau juga sih Tapi pastinya Kayaknya sih Saya bakal skip ya Meskipun Kalau misalkan Dapet Di Fast-fast berikutnya ya Itu Radunga Sebenernya bisa masuk banget Di team solid Buat ngegantiin Isisaki Atau siapapun Center back kalian ya Sekelas Igawa Bahkan mungkin Boleh dibilang Lebih sih Kalau menurut saya Tapi Igawa itu Enaknya dia ada HA Sedangkan si Radunga ini Ya paling Bakal dapat support Dari Hongo sih 4% ya Jadi Ya ini Balik lagi aja Ke kalian ya Mau gimana Untuk gacha Yang pasti Saya sendiri Gak bakalan gacha sih Untuk Radunga Atau fast bulan ini ya So Iya itu aja Makasih banyak Duh mau mampir dan nonton Thank you Bye bye Come on Chai Jihiro Koi Kyuhuahkun 飛 Kihiro yaaa wat uh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!